assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel suryaman service kali ini saya akan memperbaiki sebuah tank semprot ya atau atau sprayer dengan kerusakan mati total ya teman-teman akan saya coba ya ini eh ini mati total ya begitupun juga dengan ini kemati total Oke langsung saja akan saya tes dulu ya temen-temen akhirnya bisa temen-temen langsung masukkan aja probenya ya di ini penamanya di soket ini ya Oke temen-temen semuanya ini tegangan aki masih normal ya 12 volt Oke jadi kerusakan ada di dalam mesin ini ya temen-temen jadi kita harus membongkarnya akan saya lepas dulu ya temen-temen ininya akhirnya Oke langkah pertama yang harus kita cek ya adalah kita melangsungkan dinamo ini ya atau motor ini ke langsung aki ya temen-temen Oke saya lepas dulu sambungannya Oke langsung saja saya akan coba langsungkan ya ke aki Oke yang merah ke merah yang hitam ke hitam ya Oke bisa temen-temen perhatikan ya di sini dinamo tidak jalan ya tidak jalan nah seperti ini temen-temen ini temen-temen ini dinamo enggak berfungsi jadi kita akan melepas ya dinamo ini temen-temen Oke dinamo sudah saya copot dan kita akan coba membongkar resisi ini ya temen-temen Oke disini ada ada otomatis ya bila tekanan tinggi jadi si motor ini akan berhenti ya Oke Oke disini ada saklar push-on ya seperti ini yang sering ada di rice cooker ya itu ya Oke nanti saya akan coba dulu ya Oke akan saya coba lagi ya Oke 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 seperti ini temen-temen temen-temen Oke jadi yang bermasalah yaitu di bagian ini temen-temen ya Oke nanti kita akan coba normalkan dulu ya oke jangan lupa ya temen-temen bila mana temen-temen sedang memperbaiki seperti ini ya kita harus cek juga ya Oke saklar on off tadi yang warna merah ya jadi kita harus bongkar dulu saklarnya lalu kita bersihkan dan jangan lupa dikasih minyak atau oli oke hai 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 oke saya tes lagi oke kalau seperti ini sudah normal ya temen-temen Oke kita pasang lagi oke kita langsung saja kita akan tes menggunakan mode seperti ini temen-temen yang menggunakan potensio oke oke kalau kita naikkan oke saya coba ya dengan mode langsung ya oke ini sudah normal oke nanti kita akan coba rapikan ya temen-temen dan kita akan coba tes dengan menggunakan air ya oke langsung saja oke saya akan mencoba ya temen-temen oke oke temen-temen semuanya ini sudah berfungsi ya bisa temen-temen lihat sendiri ini sudah normal ya oke saya coba dengan mode yang menggunakan potensio ya temen-temen oke saya matikan dulu lalu kita putar ya potensio nya oke oke temen-temen oke temen-temen ya oke temen-temen semuanya ini sudah berhasil ya oke sudah berjalan dengan normal oke terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton di tutorial cara memperbaiki sprayer atau tank semprot ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like komen dan share ya agar saya lebih bersemangat lagi membuat video yang lain ya teman-teman dan akhir kata Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye